Komplotan pemalsu dokumen yang telah beroperasi selama satu tahun terakhir ini terdiri dari empat pria yang memiliki peran berbeda-beda mulai dari pencetak dokumen, pencari konsumen, pengantar dokumen hingga pemesan dokumen palsu. Dokumen kendaraan yang dicetak pelaku umumnya untuk kebutuhan mobil atau sepeda motor yang diduga dari hasil tindak kejahatan. Untuk satu dokumen kendaraan bermotor berupa STNK, pelaku memasang tarif sebesar 500 ribu rupiah. Sedangkan untuk dokumen kendaraan bermotor berupa BPKB, pelaku memasang tarif 1 juta rupiah. Dalam menjalankan aksinya, pelaku hanya menggunakan beberapa alat yang mudah ditemui seperti komputer, printer, tinta warna hingga kertas yang dapat dengan mudah dibeli. Untuk memproduksi surat kendaraan bermotor, pelaku biasanya menggunakan data kendaraan yang sudah tidak berlaku lagi yang didapat dengan cara membeli dari sindikatnya. Kapolras Tabas Medan, Komisaris Besar Polisi Teddy Marbun menyebut Selain memalsukan dokumen kendaraan bermotor, para pelaku juga memalsukan beragam dokumen lain mulai dari KPP, SIM, bahkan akta cerai. Khusus untuk pemalsuan dokumen kendaraan bermotor, pihak kepolisian tengah menelusuri keberadaan kendaraan-kendaraan tersebut yang diduga kuat merupakan kendaraan hasil kejahatan. Sudah setahun mereka menjalani kegiatan pemalsuan dokumen ini. Kalau dicetak ini sudah tidak terhitung. Kita dari barang bukti yang ada kan ini sudah bisa kita lihat. Kalau sudah setahun berarti kan sudah cukup banyak. Dan ini juga kami dalam kesempatan dimohon dukungan dari rekan-rekan media yang hilang, itu mungkin bisa dilaporkan kepada kami untuk bisa kita cocokkan dengan tempat tersangkai. Pihak kepolisian kini masih terus mendalami keterangan para pelaku yang sementara ditahan di Polrestabus Medan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.